oke teman-teman kita akan review ya weird skillnya nah ini untuk priasnya kita pakai skill ditumpuk kayak gini ya teman-teman ya skillnya tiga tiga aja udah cukup karena untuk satu skillnya coldennya tiga detik jadi kalau tiga ini akan bisa Nodela ya teman-teman ya terus untuk bantu DPSnya kita pakai super charge volt ini kodennya satu detik ya Nah terus kemudian ini untuk skill pasifnya kita pakai gunakan critical health ya supaya hasil dari ngehilnya maksimal kita pakai critical health nah supaya MP nya tidak bocor ya kita harus pakai ether absorption nah butuh skillnya satu aja ya temen-temennya nanti untuk MP nya yang bocor tambahin aja satu oke nah kemudian untuk apa eh itemnya ya T8 ya temen-temen ya sudah T8 terus kemudian senjatanya T9 kemudian temen-temen temen-temen kemudian untuk gemnya kita gunakan magic attack ya kenapa kayak gitu ya karena aku rasa untuk ngehil aja sudah cukup ya temen-temen ya kita perlu butuh DPS untuk nambah DPS nya juga kita pakai kita pakai kita pakai kita pakai tier 8 azure tier stone ring nah ini kita ambil attack speed nya 25% jadi 50 ya temen-temen ya Nah untuk Ries nya kurasa sudah cukup ya temen-temen ya kayak gini ya temen-temen ya oke nah kemudian lanjut untuk magic nya temen-temen sudah paham lah ya untuk magic nya ya kalau untuk itemnya ya T8 standar lah temen-temen magic attack terus pakai attack speed speed untuk ring nya 2 2 tempat terus gamenya juga pakai magic attack itemnya baju sepatu sama itunya T8 ya temen-temen ya itu T9 nya nggak ada temen-temen kemudian untuk senjatanya ya kita pakai tier 9 temen-temen nah terus untuk weight skill nya ini aku pakai skill fireball ya temen-temen ya Nah kita tumpu jadi 3 aja temen-temen nah terus kemudian pakai super charge wall ini juga sambil nunggu golden nya karena golden nya ini lama ya biar cepet pakai ini ya temen-temen ya nah terus kemudian untuk besarkan fireball nya temen-temen kita butuh skill pasif piromensi ya ini untuk besarkan skill dari fireball ya temen-temen ya kita tumpu jadi 4 aja temen-temen nah kemudian kalau untuk MP yang bocor sudah dikatakan tadi nah pakai pakai ini ya temen-temen ya nah temperin aja kayak gitu kalau untuk aku sendiri sih aku rasa udah cukup ya temen-temen ya kita pasang 4 aja kalau temen-temen MP nya bocor pakai ether absorb tambahin aja satu ya itu aja ya temen-temen ya terus kemudian lanjut untuk yang kedua ini Assassin ya temen-temen ya nah untuk Assassin sendiri kita pakai game nya ya physical attack ya temen-temen ya untuk item nya kita ya standar juga sama yang lain TR8 senjatanya TR9 ya temen-temen ya temen-temen juga physical attack 350 temen-temen temen-temen bisa farming ini temen-temen nah kemudian untuk ring nya kita pakai ring attack speed ya temen-temen ya nah terus untuk skill nya kita pakai skill aktif ini debuff ya temen-temen ya bukan untuk itu ya jadi cuman buff nya untuk nambahin attack speed ya kita tumpu jadi empat ya temen-temen flurry namanya temen-temen nah ini untuk nambahin attack speed nah untuk Assassin ini kita fokuskan sama normal attack ya temen-temen ya jadi dia butuhnya ya attack speed terus buff nya ya speed attack pakai flurry ini increase attack speed temen-temen ini bisa ditumpu ya temen-temen supaya damage nya besar ya kita butuh critical damage ya temen-temen untuk pasifnya kita butuh maksimum power temen-temen nah ini tumpuk aja jadi empat nah ini jeleknya kalau kita pakai skill pasif ini HP nya itu poinnya itu harus full ya temen-temen ya kalau untuk Assassin sendiri biasanya nyerangnya di depan nah kalau misalnya HP Assassin ini kurang satu aja temen-temen nah ini drop ya skill pasifnya nggak guna temen-temen oke temen-temen nah untuk Assassin sudah jelas ya temen-temen ya skill nya pakai flurry skill aktifnya ditumpu jadi empat kayak gini kemudian untuk skill pasifnya pakai maksimum power gitu aja ya temen-temen ya terus kemudian lanjut untuk archer nya ya kita skip ya pakai ini ya temen-temen ya nah temen-temen kalau ini butuh magic point besar sekali ya temen-temen ya kalau temen-temen ini dirasa bocor ya kita tambahin aja pakai ini ender absorption tumpuk aja dari satu kalau aku sih nggak peduli ya temen-temen ya karena sudah cukup kita itu waktu DPS damage per secondnya cepat jadi harus ya memaksimalkan itu ya temen-temen ya untuk tier 8 sendiri bos tier 8 sendiri sudah cukup ya temen-temen ya untuk tier 9 belum tembus temen-temen untuk pakai skill ini belum ada yang tembus sekali temen-temen ngecit ya temen-temen ya ini main normal jadi buffnya kayak gini temen-temen kita tumpuk aja kayak gini terus kemudian untuk skill pasifnya ya sama kayak asasin ya temen-temen ya kita cari critical damage nah temen-temen juga bisa pakai flurry ya temen-temen ya untuk archernya tumpuk jadi empat kayak asasin tadi juga nggak papa cuman ini untuk yang paling damage yang paling terbesar ya kita gunakan defense pierce ini ya temen-temen ya damage nya cukup lumayan temen-temen nah untuk skill ini pakenya magic attack ya temen-temen ya tuh lihat tuh magic attack deal 1000 magic attack jadi kita pakai nah temen-temen magic attack ya gamenya tuh magic attack ya Archer tapi pakai magic attack karena supportnya di skillnya yang ini ya temen-temen ya itulah kenapa pakai itunya gamenya pakai magic attack temen-temen ya jadi berfungsi ya temen-temen ya terus kemudian untuk itemnya t8 terus senjata nah udah t9 ini sama aja pakai attack speed ya temen-temen ya temen-temen ya tech speed oke untuk artannya sudah jelas ya temen-temen ya kita lanjut untuk tanknya temen-temen untuk tanknya sendiri ya kita harusnya pakai dev atau magic race nah ini kalau ini untuk nambahin bantu dps kita gunakan gemnya ya physical attack ya temen-temen ya untuk itemnya ya sudah tier 8 senjatanya udah tier 9 terus habis itu kita pakai ring satu aja ya temen-temen ya untuk attack speed terus kemudian yang satunya ini tier 7 ya dapatnya di royal golden ring ini dapatnya di tier 7 300 eh 30% move speed ya Kenapa pakai ini ya karena si tank ini harus maju duluan yang temen-temen jadi jalannya harus di depan dan untuk ngehit monsternya biar damage ke monster itu nempel ke tank ini temen-temen nah terus kita lanjut untuk itemnya standard lah ya temen-temen ya nah kayak gini temen-temen pakai physical attack aja untuk memaksimalkan damage terus habis itu untuk skillnya nah itu skill sendiri aku gunakan ini ya heavy blow ya temen-temen ya untuk mengurangi armor musuh ya ini bisa nempel temen-temen nah untuk jedanya pun cukup cepat ya 7 7 detik temen-temen temen-temen bisa tumpuk ini jadi empat temen-temen ya heavyblownya ini temen-temen tumpuk jadi empat terus habis itu untuk skill pasifnya biar skillnya maksimum lainnya besar ya kita gunakan atin-temen ini ya temen-temen ya ini untuk meningkatin healing yang diterima temen-temen terus kemudian untuk nambah skill apa move speed ini pakai apa rider supaya jalannya di depan temen-temen makanya pakai skill pasif ini terus pakai ring move ini ya temen-temen ya karena tank nih harus jalannya paling depan temen-temen terus untuk MP nya biar biar itu kalau misalnya pakai ini kan nggak bisa temen-temen ya karena MP nya bocor ya kita pakai blazing of up noni ini nah ini fungsinya temen-temen nyala ini untuk nambah magic point ya temen-temen ya kalau tanknya kena pukul ini magic point nya masuk di tank nya ya seperti pasif skillnya pen taking damage recovery MP equal to 3% ya temen-temen bayan ini temen-temen nah kemudian untuk saving grade ini fungsinya ya kalau misalnya kena fatal ya one hit temen-temen ini bisa apa bisa nahan ya temen-temen ya jadi ini bisa ditumpuk juga temen-temen jadi bolak-balik aja hidup mati hidup mati kayak gitu aja temen-temen terus langsung di heal kayak gitu jadi ini enggak langsung mati temen-temen pakai saving grade oke kayak gitu aja ya teman-teman ya Hai nah terus untuk prakteknya ya kita kita sendiri ini hard mode temen-temen ya kita dan cepet dan optifnya aja ini seperti ini teman-teman kita pemuktiannya nah ini kan si tanknya ini kan maju paling duluan temen-temen kalau misalnya enggak maju paling duluan dia itu Hai nah cuman butuh 14 detik teman-teman oke teman-teman itu aja ya bye-bye